Anda sudah mengetahui bagaimana cara membuat login atau form daripada bootstrapnya, tetapi bagaimana dengan feedbacknya, bagaimana dengan JKL. Nah, di sini kita akan mempelajari. Pertama, biasanya jika kita login, salah emailnya atau emailnya tidak ditemukan, maka kita di sini bisa buat message atau feedback yang didapat dari server ataupun client-side. Maka oleh karena itu kita akan lihat di sini span invalid feedback. Kita buat di sini, sorry, the email you entered could not be found. Nah, ketika kita refresh di browser, tidak akan ada yang terjadi. Kenapa textnya tidak muncul? Ini karena jika kita ingin menggunakan invalid feedback, maka kita harus mempunyai satu lagi kelas di form controlnya, yaitu yang namanya isInvalid. Maka Anda bisa nanti cek message-nya, misalnya kayak gini. error has email, maka Anda buat di sini isInvalid atau null. Biasanya kayak gitu sih kalau pakai lerable, tapi karena kita tidak menggunakan lerable, maka Anda bisa buat seperti ini saja. IsInvalid, maka jika kita revisi browser, maka Anda akan otomatis seperti ini. Oke. Nah, bagaimana dengan, kita anggap dulu ini bukan login form. Kita anggap ini dulu misalnya, Anda ingin memasukkan data ke database, dan Anda membutuhkan feedback, misalnya di sini data telah berhasil disimpan, misalnya seperti ini. Nah, oleh karena itu, bootstrap juga mempunyai alert yang bisa kita gunakan. Coba kita buat di sini alert, alert success, kita buat di sini role-nya itu adalah alert. Ya kan? Terus kita buat di sini, data telah berhasil disimpan. Contohnya seperti itu ya. Nah, kita revisi browser, seperti ini kira-kira hasilnya. Nah, alert ini banyak. Ada juga success, ada juga yang namanya warning, ada juga yang namanya danger. Biasanya danger ini digunakan untuk error, biasanya warning itu dibuat untuk peringatan. Nah, kita error seperti ini kira-kira. Oke, ini saja sih penambahan untuk masalah form-nya. Nah, mungkin saya lupa tadi menambahkan untuk masalah invalid feedback-nya dan alert-nya. Maka di sini saya sudah tambahkan, maka Anda sekarang bisa membuat form di website Anda dengan menggunakan bootstrap.